Hai assalamualaikum selamat datang di channel saya di Roni channel belajar kreatif baik kita lanjutkan tutorial kita menggambar cat dengan gena cat yaitu aplikasi semacam autocad dua dimensi ini ya tidak bisa tiga dimensi yang jalan di Android oke langsung aja kali ini kita akan mencoba untuk latihan menggambar-menggambar Hai ah ngerangka gudang ya langsung aja kita buka gena cat kita bikin file baru metrik karena kita di Indonesia kita pakai metrik save as kita save dulu aja kita masuk ke sini ganti-ganti namanya rangka gudang Oke langsung aja kita bikin garis senternya dulu paling mudah ya kita garis senternya dulu senter kolom enggak 7 meter karena saya nanti akan menggunakan kolom eh maaf Hai saya aduh dulu langsung 6 meter aja karena kolom saya nanti tingginya 6 meter kemudian kita offset karena kita akan menggunakan IWF 200 kita akan offset 100 100 ke kanan 100 ke kanan 100 ke kiri ya jadi kalau totalnya 200 kemudian offset lagi 8 mili Hai pinggir sini untuk flagnya IWF ya kita bikin base plate nya saya warangi mungkin terlalu cepat ya saya bikin base plate atau plat tapa yang dibawah sini hai 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 confirm input Hai air pilih dimensi Hai length berarti untuk panjangnya Hai 200 tambah 100 300 tambahnya 15 kemudian ada di kemudian kemudian tidak berarti ada di kemudian setelah hai 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 oh ini senapnya belum keluar ya kita format dulu setting objek snap ini middlepointnya mati sepertinya kemarin baru saya update soalnya insertion enggak perlu berbeda dikular tangen nieres ini aja cukup saya mau Move ini keluar tadi tidak keluar gambar segitiga ya kalau tidak bisa keluar gambar segitiga berarti snapnya masih mati kalau mau mengeluarkannya terjadi ketika ini kemudian setting ini objek snap ya kalau polar tracking itu ketika kita untuk garis bantu aja kita move base plate-nya move ini kita pindah ke sini base plate sudah jadi sekarang saya mau memberi stiffener di sini saya pakai rectangle lagi karena bentuknya kalau tampak samping seperti ini kota aja ya jadi saya pakai gambar kota aja rectangle spesifal first corner point saya klik di sini convert input jangan langsung second point ya jangan langsung klik di sini karena kalau klik di sini nanti kita mengisi diagonal dari kotak tadi nanti agak susah ya lebih baik memilih yang di sini dimension length itu berarti kalau kotaknya seperti ini spesifal length for rectangle berarti posisi dari sini ke sini itu lainnya tapi saya isi 86 mili aja kemudian wait wait itu tebalnya sini Oh tadi harusnya 8 mili ya sebentar oke saya robot lagi saya isi rectangle rectangle first corner disini aja confirm input kemudian saya pilih disini ada dimension spesifal length for rectangle kita disuruh mengisi untuk panjangnya kotak tapi panjang posisi ke sini kalau kotaknya ke sini berarti panjangnya adalah tebalnya plat saya isi 8 mili kemudian tingginya sini saya isi 120 oke kita move kalau untuk gain a get ya kalau kita mau move kita harus pencet benda nya dulu objek yang mau kita gerakan kemudian baru kita pilih keluarnya seperti ini ada move clone tapi kalau kita belum klik kemudian tengah men-select kotak atau objek garis ini kalau kita pencet ini keluarnya adalah sistem setting ya format view zoom all ini setting yang tadi mau mengeluarkan snap tapi kalau kita klik objek ada yang kita selected satu ini katakanlah A2 seperti ini selected dua berarti kita sudah men-select dua objek kita klik Hai koma nya sudah berubah clone ini menjadi editing untuk Hai gambarnya kita select dulu baru kita move kita zoom karena terlalu kecil tadi ya kalau kita mau men-select senternya agak susah kemudian confirm input mau kita letakkan dimana kita letakkan disini oke confirm input fokusnya kok miring ya move middle ke sini nah tadi enggak pas tengah ternyata saya oke oke sekarang kita bikin stigma yang disini kita bikin dengan kotak lagi maaf salah bikin kotak rectangle klik disini confirm kita pilih dimensi jadi yang ini panjangnya sini berarti 200 dikurangin 16 184 tebalnya 6 mili aja oke kita move Nah 一个 буквaud three the önem it Presents yuk internal dialog ini kita mau selagi tadi terlalu kecil ya oke, kemudian kita pindah ke sini oke, ini stiffness sudah selesai sekarang kita coba buat untuk endpad yang di atas di sini format, bukan, kita buat endpad ya, lupa saya, endpad posisi di sini, tebalnya 3mm saja saya pakai perintah kotak lagi ya, confirm input dimension sepanjang ini 200mm, tebalnya 3mm saya klik dulu move sebenarnya tidak harus pakai kotak ya, kita pakai langsung garis juga nggak apa-apa sesuai teman-teman saja, tapi saya lebih suka pakai kotak karena ketika selected itu untuk menselect pun lebih mudah kalau kotak ini saya klik dia langsung keblok semua padahal yang selected 1 harusnya kan ada garis 1,2,3,4 kenapa ini selected 1? karena objeknya itu kotak posisi kalau kita klik ini propertisnya yaitu namanya polyline sudah dengan yang garis tadi kayak saya klik saya propertis namanya line bukan polyline jadi ini garis biasa ini polyline sekarang kita coba untuk meng-copy ini karena saya akan membuat bentangnya atau kita bikin garis bantu saja ya sudah kita del untuk garis centernya kemudian kita bikin garis lagi atau kita copy langsung juga nggak apa-apa cuma nanti kita butuh untuk garis centernya ada di sekalian saja klik kemudian kita garis ke sana ini untuk garis bantu saja ya bentangnya kita bikin 10 meter finish kemudian kita copy kalau untuk men-select ya klik dari atas ini ke seberangnya sini seolah-olah kita membuat kotak ke sini kita coba klik nah ini sudah ke select semua ya kemudian kita clone atau nanti aja nanti kalau sudah lengkap aja kita pakai perintah mirror ya kita bikin garis centernya dulu aja posisi di sini nah ini kalau ada gambar segitiga ini berarti posisi pas tengahnya garis ini kita bikin tingginya sepuluh matraja sepuluh dua tiga oke kemudian kita bikin rafternya seharusnya membuat garis ini ini itu pertama kita menggambar ya untuk garis center center kolomnya ini tadi kemudian centernya ini sebaiknya kita pakai kita menggambar pertama kali sebelum kita menggambar kolom ini sebaiknya kita ganti centerline dulu tiga ya kolom pertama kemudian kolom kedua ini untuk centernya dan lebih baik lagi kalau garisnya centernya ini layer tersendiri nanti saya akan buat tutorial yang lain dengan bekerja dengan layer ya tapi untuk ini agar lebih cepat tutorialnya saya tidak pakai layer supaya durasinya tidak terlalu panjang ya oke kita teruskan menggambar raktornya kita posisikan di bawahnya end plate ini ya posisi di bawah sini kita langsung klik agak miring sini kalau miring nanti ada gambar sudutnya ini oke kita isi panjang 10 meter eh 11 meter lah kita pakai 8 meter aja kemudian sudutnya kita isi waduh sudah kepencet 2 kali tadi ya saya andu dulu bandangnya 8 meter kemudian sudutnya kita isi 18 derajat akhirnya kepencet lagi ya saya ulangi pin pin karis disini posisi langsung miring aja kita isi ini 18 derajat kemudian kita isi karis miringnya 10 meter 1 2 3 kemudian 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 ini agak sering error mau saya ya coba kita panjangkan aja manual 10 2 2 3 oke jadi saya isi 8 derajatnya ya apa sudutnya 18 derajat terus saya ulangi ulangi lagi aja supaya tadi ada kesalahan ya saya supaya nanti teman-teman tidak bingung kita klik disini kemudian karis miring kita isi 18 derajat confirm ininya kita isi 10.000 confirm oke ini selesai garisnya seharusnya sudah lebih dari centernya nah ini nanti kita potong aja ya kemudian kita offset karena kita akan membuat WF kesini kita bikin sama aja supaya gak banyak hitungannya kita bikin sama dengan IWF 200 offset IWF 200 kita offset aja garis ini langsung kesini kemudian kemudian finish kita offset lagi untuk tebalnya IWF nya 8mm oke finish ini garisnya belum harusnya menyentuh sampai sini ya kita extend dulu extend kita extend kita zoom aja supaya gak salah klik oke kemudian kita coba untuk membuat hound hound nya di sini posisi di sini saya lebih suka pakai garis bantu lingkaran supaya mudah untuk menentukan panjangnya kesini ini center radius oke kita pakai convert input radius nya kita isi coba berapa ya 200 200 kita isi 200 aja lah kita pakai garis ini hanya untuk garis bantu aja ya supaya panjang kesini pas 200 panjang kesini pas 200 tapi tidak harus seperti ini ya mungkin teman-teman bisa menggambar disini dulu nanti kita tempel sini juga gak apa-apa ini hanya untuk mempersingat waktu aja supaya lebih cepat ya kita offset 8 mili oke nah kita del lingkarannya kita trim aja karena terlalu panjang kemudian kita membuat end plate yang disini kita coba cek lebannya dari sini ke sini berapa supaya kita bisa menggambar end plate nya lebih mudah ya kita cek panjangnya dengan gambar garis ini ya penggaris ini klik kemudian kita pilih distance berarti cara kalau mau mengecek sudut pakai ini angle ya dengan kalau ini untuk menghitung luas kita pakai distance dulu nah yang kita butuhkan adalah untuk mengukur jarak dari sini ke sini ke sini 4.10 berarti kita pakai 4.20 aja no rectangle saya klik disini langsung aja confirm input kita pilih yang dimensi seperti biasa kita isi tebalnya dulu 10 mili kemudian tingginya tadi 4.20 mili oke finish kita move kita move kita move kita klik dulu move kemudian kita pindah ke sini pas bawah sini ya finish sekurang kita mau memindah raptor ini ke sini ke sini nah ini adalah saya akan menjelaskan cara apa ya menge-block ya kalau kita bisa select satu-satu seperti ini bisa men-select garisnya satu-satu seperti ini juga bisa kita move habis itu kita move atau dengan men-selectnya semuanya dengan cara yang seperti tadi kita bisa menge-block block seperti ini tapi yang ikut hanya ini aja ya ini nggak ikut tapi kalau saya blocknya dari bawah sini ke sini semuanya ikut karena kalau kita saya coba jelaskan sebentar ya untuk cara men-select di auto-cad ataupun KNK bersama kalau kita block dari sini ke sini seolah-olah kita membuat kotak seperti ini kalau dari atas ke bawah adalah semua yang masuk ke dalam kotak ini yang akan ter-select ya coba kita klik di sini ke sini yang ada di dalam kotak semuanya yang masuk ke dalam kotak bisa ter-select tetapi yang lebih dari garis ini dia tidak ikut ke select tapi kalau dari bawah saya klik dari sini dari bawah ke atas semuanya ke select yaitu garis yang masuk ke dalam kotak walaupun ada garis yang lebih yang keluar dari kotak dia ikut ke select karena select saya dari bawah coba lagi dari atas ke bawah yang ada di sini aja ini mungkin tidak ikut karena posisinya saya tidak kotak seperti ini ya saya klik dari sini lebih besar ya jadi ini tetap masuk yang di dalam kotak aja yang ikut ke select tapi kalau saya dari bawah ke atas semuanya ke select yaitu garis semua yang ada di sini akan ke select saya coba kasih objek lain ya supaya lebih jelas saya klik di sini ada kotak di sini ketika saya block dari sini ke sini yang ke select yang di dalamnya aja yang garis lebihnya tidak ikut tapi kalau dari bawah ke sini ini ikut ke select karena posisi dari sini kotaknya saya ikut tapi kalau kliknya dari sini ke sini ini tidak ikut jadi yang masuk ke kotak aja walaupun ada garis yang lebih ya ikut ter select ya ikut ke block oke kita del aja saya sudah cukup ya untuk cara memblocknya ya jadi kalau saya mau nge-block ini aja saya dari bawah ke sini ke sini ini ikut semua jadi tidak perlu select satu-satu karena akan agak sulit ya kalau gambarnya banyak ya dan lebih mudah lagi kalau kita bekerja dengan layer nanti saya coba untuk apa memberi tutorial khusus untuk bekerja dengan layer akan lebih mudah lagi waktu select ya kalau gambarnya lebih banyak kita ingin memilih satu-satu bakal lama ya oke kita sudah selesai untuk rafter kemudian saya ingin membuat hausnya yang disini kita potong dulu trim satu dua tiga empat oke kita bikin garis yang dari kesini ya oke spesifafest corner point ini untuk garis bantu aja ke sini caranya 150 kita ke arah sini ini miring ya saya ngasihnya nge-clicknya tadi ya ini dikasih main 180 aja supaya lurus kesini finish kemudian kita offset 8mm kemudian kita extend karena garisnya putus ya pelang panjang tadi ya oke kita del yang garis yang tadi garis bantu disini biar gak terlalu banyak garis nanti akan memperberat prosesnya ya kemudian kita bikin endplate yang disini kita cek dulu panjangnya berapa dari sini ke sini ini 360 kita isi 3.70 confirm kita pilih dimensi tebal 10 intinya 3.70 oke kita move kita pindah ya kita pindah ya kita pindah kesini kita trim lagi nah garisnya putus ya eh kepanjangan kita putus disini oke 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 sudah bagus ya sekarang kita coba untuk membuat membuat apa namanya rift yang disini dari sini ini tadi sudah benar 6 meter ya kelihatannya panjang banget ya oh iya benar 6 meter kita ripnya kita copy yang dari sini dari sini aja oh kita pindah dari sini yang ini aja kita copy ke atas select kita clone kalau meng copy clone ya perintahnya specify base point saya klik disini atau posisi yang disini kita karena posisinya disini harusnya disini ya kita coba confirm input confirm input kemudian kita pilih second point oh tidak bisa harusnya kesini ya sudah tidak apa-apa kemudian kita copy lagi posisi disini kita move kita move kita move nah ini sudah terkeser sudah bagus stripnya oke maaf videonya terputus ya tadi ada sedikit urusan oke kita lanjutkan membuat yang tadi ini ya membuat drift dari sini ke sini karena ini harusnya ada drift ya ada beberapa drift kita coba cek ukur berapakah jarak drift dari sini sampai sini nah ini jaraknya 5 4 ya 5 meter 400 mungkin nanti kita isi 4 drift berarti jaraknya 1200 an ya 1100 lah kira-kira seperti itu nanti kalau bagus teman-teman hitung pakai kalkulator aja mungkin kalau di auto-cad kita bisa array kemudian kita divide bisa ini coba ini saya juga nanti copy nya mau saya pakai array cuman untuk di gna-cad tidak ada edit array nya ya jadi kalau menghitungnya harus pakai kalkulator dulu oke kita copy select dulu ya select kemudian clone kalau di array di auto-cad array ada array tersendiri ya komennya ya tapi kalau di gna-cad ini kita mau array kita pakai clone nah kemudian spesiva base point klik disini confirm input jangan langsung ke second point tapi pilih disini ada array tapi kalau memang mau satu-satu juga gak apa-apa sejarah 1100 1100 copy 1100 juga gak apa-apa tapi kalau kita sudah terbiasa dengan array akan lebih cepat saya ulangi supaya lebih jelas select dulu ya kita select barat bedanya kemudian clone spesiva base point kita titik awalnya kita disini ok confirm input kita pilih array kemudian kita isi jumlah tadi 5.000 5.400 ya kita isi jumlahnya mungkin sekitar 4 oke kemudian spesiva second point kita arahkan ke atas karena arraynya nanti ke atas ya kemudian jaraknya kita isi 1100 confirm confirm ok kita lihat nah ini sudah terisi langsung 1234 jaraknya harusnya 1100 yang besar kita cek ya dari sini ke sini 1100 jadi kalau kita mau array kita pakai clone ya clone kemudian kita arahkan kita isi caranya kemudian kita buat rift di sini juga rift di sini juga ya kita save dulu kemudian kita bikin garis ke sini sebenarnya kita juga bisa copy dari sini ke sini kita puter 18 derajat 10 derajat kemudian kita puter 90 derajat tapi ini saya ingin membuat tutorial juga bagaimana membuat garis ini tidak dengan rectangle tapi dengan garis oke kita langsung aja dari sini oke kemudian untuk titik kedua kita arahkan ke sini jangan dilepas dulu ya kita gerakkan gaca pembesar ini kita paskan di garis kalau ada garis simbol seperti itu hijau kalau ke sini dia kotak ya kemudian kalau ke tengah-tengah dia segitiga tapi kalau simbolnya ini dia itu berarti 90 derajat oke 90 derajat ini dengan ini siku ya berarti sini dengan sini langsung 90 derajat kalau simbolnya yang tadi kemudian kita offset sebenarnya mirip dengan autocad juga 6mm oke kita offset ke sini kemudian kita trim kemudian kita copy sebenarnya untuk meng copy ini ada cara yang tadi ada saya cara manual setelah saya copy saya pindahkan ini saya coba dengan cara yang kedua clone ya base point ya saya tadi base pointnya di sini ketika saya tempelkan di sini kita harus menggeser lagi kembali ke sini tapi ini saya dengan cara yang kedua yaitu dengan cara untuk base point kita klik di luar dulu ya supaya keluar kaca pembesar jangan dilepas terus dipencet terus kemudian klik di sini kita geser nah kita geser ke sini ya jadi di tarik sini kita geser ke sini klik klik kemudian kita lepas confirm input kemudian kita paste di sini ya kita paste di sini confirm input jadi langsung paste tidak perlu menggeser lagi ini kita coba cek jaraknya dari sini selalu salah satu sisi ya supaya nanti jaraknya center to center oke oke 4482 berarti kalau kita isi 100 seratus ratusan jumlahnya tiga ya oke seperti tadi kita copy ah maaf no kemudian kita select dulu selectnya dari sini ke sini ya supaya ke select semua karena ini tidak rectangle jadi kalau kita select klik 1 dia cuma garis 1 kita klik 2 baru 2 atau tadi seperti tadi klik dari sini ke sini dia akan ke select 2 kalau yang tadi rectangle kita klik langsung semuanya karena posisi dia kotak ya rectangle seperti yang tadi ini polyline tapi kalau ini garis biasa line oke kita select lagi kita select kemudian kita clone miss pointnya di sini klik confirm input pilih array kita isi 3 oke jumlahnya second point kita klik di sini second pointnya ini tidak apa-apa nanti kita isi derajatnya ini aja 18 oke second pointnya kita isi karena tadi sudutnya 18 ya dan ini tidak ada titik acuan di sini tadi agak susah nempangkan kecuali kalau langsung disung ke atas sana ya tapi karena kita sudah tahu derajatnya 18 derajat kita isi aja 8 derajat kemudian kita isi ini jaraknya confirm input oke kita coba cek nah caranya riffnya sudah bagus kemudian kita save dulu kemudian kita coba kasih ukuran ya kalau mau kasih ukuran bisa dengan ini langsung tapi ini untuk ngecek aja ya nanti akan saya buat tutorial yang kedua untuk detailing ya memberi ukuran kemudian ukuran kertasnya nah ini dimensinya kecil jaraknya 5000 kita besarkan aja ukurannya ke format dimension kita kita modify kemudian kita cari yang fit nah ini fitnya kita overall fit kita kasih kita kita coba 35 nah sudah besar nanti teman-teman ikuti aja di tutorial berikutnya untuk detailing ini sepertinya kurang besar ya tapi sudah cukup untuk melihat kemudian cara mengukur ini kita cek dengan dimensi alignment atau pakai ini juga nggak apa-apa alignment ini juga nggak apa-apa spesifal first extension kita bisa klik dari sini kemudian ke sini atau ini ada select object kita confirm dulu nah ini select object to dimension kita klik di sini kemudian ini hanya untuk mengecek aja ya kita del kemudian kita mirror dari sini ke sini supaya gambarnya dua ya oke kita blok semuanya seperti tadi cara ngebloknya dari atas sini ke sini sudah ke blok semua kemudian kita pilih mirror specify base point bawah kemudian confirm second point tapi jangan langsung second point nanti langsung ke mirror ke sini cuma yang aslinya hilang ya jadi kita pilih lagi karena ada titik-titiknya ini seperti tadi ada notifikasi kita pilih copy kemudian baru kita pilih second point nah mirrornya nanti dia ke sini confirm oke jadi dua ini bisa kita hapus kita cek seharusnya pas tengah sekali ya nah sudah del oke saya rasa untuk tutorial langkah baca untuk part satunya sampai disini dulu nanti saya teruskan untuk menetel kolomnya rafternya dan untuk men setting kertas kemudian dimensinya saya rasa sudah cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih